Intro Halo, kembali lagi di channel gue Fariduit Kali ini gue pengen ngebahas mobil gue lagi Nah, hari ini gue pengen spill modifikasi yang telah gue terapin di mobil gue Entah modifikasi eksterior sampai interior ya Walaupun minor, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya Oke, kita langsung saja ke bagian eksterior dulu ya Yang pertama, gue pakai velek spoon ukuran R16 lebar 8,5 untuk bagian belakang Dan untuk bagian depan lebar 7,5 Untuk ad-nya, kalau nggak salah depan 35, belakang 30 Atau kebalik yang jelas itu ad-nya, gue lupa Dan untuk ban, gue pakai Pakai ban ukuran R195 per R45 Depan juga sama, R1945 rata ya, depan belakang Jadi penampakannya seperti ini Oke, lanjut untuk pair, gue pakai pair custom Pair custom belakang itu Gue dulu udah lama banget, udah 3 tahun lebih ya Nah, dulu sih infonya pakai pair Honda Cuman gue nggak tahu pair apa, yang jelas Saat gue minta diceperin Tolong dibikin cper aja, gue terima beres Belakang satu jari, depan nol jari Kan satu jari nih ya Oke, selanjutnya Disini gue pakai side marker Side marker itu fungsinya untuk menanda lampu aja sih Di bumper bakang Lala JDM Lanjut Oh iya, untuk AVEGA ini juga udah gue pakai full body kit Depan, kiri, kanan, dan belakang Lalu Gue juga udah pakai lampu sen fender Ini gue pakai lampu sennya Honda Freed Ini gue pasang sendiri Dan gue samung sendiri perkambelannya Dan udah gue semprot pakai candy orange Biar kelihatan lebih JDM Walaupun di mobil Korea ya Tapi lebih kelihatannya manis aja Oke, lanjut Oh iya Untuk bagian depan gue ganti grillnya Grill gue pakai punyanya Hyundai Accent 2005 ya Yang mukanya sama kayak gini Cuma dia versi sedannya Karena gue rasa sih pakai grill ini lebih manis aja kelihatannya gitu Karena dia ada cepungan gitu kan Kalau orinya AVEGA kan Dia rata gitu ya Setelah gue ganti ini jadi lebih sporty aja Untuk lampu masih original Cuma ini gue smoke ya Bukan smoke tapi gue cat oranye Gue cat oranye untuk bagian sennya Biar kelihatan lebih manis tadi Dan untuk lampunya udah gue pakai LED Udah 2 tahun LED putih Oke Untuk exterior Itu aja Oh iya Untuk Itu antena udah gue ganti model VIX Bukan pakai mode auto Tinggi gitu ya Udah kecopot Karena biar lebih manis aja Lanjut Gue sudah pakai rear wiper Nah ini nih Ini gue pastiin satu-satunya yang ada di Indonesia nih APG yang pakai rear wiper Walaupun Ori-nya itu sebenarnya di kaca Kalau di Eropa Cuma karena di Indonesia itu gak ada Jadi gue gak bisa Pakai Copotan gitu Memang gak ada barangnya Akhirnya gue aplikasikan Pakainya Kiasuma Gitu Rapih sih Kupasangnya Ini berfungsi ya Terus Dinamonya juga tertutup covernya gitu Rapih gitu Kemasangannya Ya mirip-mirip kayak Kiasuma aja Jadi dia Kiasuma kan memang bener di Budi platnya ya Nah ini juga gue Gue setting juga mirip kayak Kiasuma gitu Dan ternyata pas Emang ada space-nya di dalam Cover Si bagasi ini Oke lanjut Untuk knalpot Pake saus gue udah pake 5G Gue cuman pake exhaustnya doang ya Cuman kalo untuk bawaannya Sistemnya masih original Biar keliatan Lebih sporty juga sama Yang penting ada suara Resing-resing dikit lah Oke Ini body kitnya Pake diffuser Keliatan manis Untuk full body kit Gue Pesan sama Andrian Nanti gue Cantumin Di deskripsi Biar lo bisa contact langsung Misalkan lo pengen Body kit ini ya Oke Oke lanjut Gue ke bagian interior Pertama gue dari setir Gue udah ganti ke Hyundai Metric Ini PNP Punya Metric Gue aplikasiin ke AVGA Waktu itu kebetulan Temen gue Dia nawarin nih Ada setir Hyundai Metric Tanpa Pikir panjang Gue langsung bayarin juga saat itu Dan gue coba Ternyata pas Tanpa ada ubahan Dan klaksonnya pun Aktif Oke yang kedua Karena gue udah pake Real Wiper Gue juga pasang Switch Originalnya Untuk Real Wiper Itu yang versi Eropa Ini Import dari Amerika Belinya itu Di Ebay Harga barang Dan ongkirnya itu sama Oke Jadi Jadi keliatan Lebih original aja gitu kan Versi Eropa nya Oke Gue pake Twitter juga Kiri kanan Lalu Untuk Head unit Head unit Gue pake Single din Ke double din Jadi Gue pake double din Android Cuman Slotnya itu Single din Oke Nah Untuk joknya juga Gue pake Copotan Hyundai Verna Jadi untuk Joknya Di bagian penumpang Itu bisa disetting High adjuster High adjuster Eh ini Ada enak gue Udah gue setting High adjuster Bisa disetting ya Karena Original AVG itu Belum ada Jadi bisa disetting Naik turun Pantatnya Pahanya Dan punggungnya juga Bisa disetting Itu enaknya Jadi Makin nyaman aja Pake aki Oke disini juga Udah pake Voltmeter Biar tuh ngukur Tegangan aki Ya Selebihnya Gak ada lagi ya Modifikasi Dan Paling gue tambah Oh iya Lampu kolong aja Warna kuning Nah gue Gue seneng Warna kuning Karena Gue ngikutin juga Ori nya ya Karena semua Panel-panelnya Warna kuning Dan Saat gue masuk ke Mobil juga Kalo warna kuning tuh Berasa kayak homey gitu Kayak di rumah Rasa hangat gitu Kan banyak Rata-rata temen tuh Pake warna biru Merah gitu kan Kayak gak cocok banget sih Di mobil gue Jadi kayak Lebih ekstrim aja Kalo kayak warna itu Sedangkan warna kuning kan Kayak lebih hangat aja Gitu bawahnya Oke Itu aja Dari gue Modifikasinya Modifikasinya Simple aja Semoga Modifikasi gue Bisa bermanfaat Dan bisa Menginspirasi temen-temen Kalo ada pertanyaan Komen aja Di bawah Kalo gue liat Pasti gue akan jawab Oke Sampai jumpa Ketemu di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.